Perjalanan di luar Arena Royal itu seru, tapi bisakah kita tetap bersama? Wilbur, jujur saja, kalau tidak menempel kepalamu sudah hilang, memang tidak. Di sini, di belakang semak. Awasi, oke? Iya. Tunggu, kepalaku ke belakang. Hei, kepalaku itu semacam ruang pribadi. Oh tidak, grupku hilang. Nona penyihir. Halo, kau di mana? Tunggu aku. Siap bekerja, Lucy? Ya, tukangku yang kasaran tampan. Mari kita tetap profesional, Lucy. Wow, sedang apa kau? Aku hampir mengukulmu. Pohon adalah pelindung alam, dan inilah pohon tertua desa kita. Dia sudah di sini 10 menit. Bisa bayangkan hal yang dilihatnya? Ya, aku ada perintah kerja untuk menebangnya di sini. Kau harus membabatku juga, karena aku takkan kemana-mana. Haa, baiklah. Aku bisa menunggu selama dirimu. Oh, haa? Penduduk desa, saksikan pembunuhan tak terkatakan yang hampir dilakukan orang ini pada pohon tercinta kita. Semua demi permata. Santai, dia tadi berkata permata. Tidak ada permata. Waktu putus asa, perlu tindakan mendesak. Membunuh pohon. Jempolku, Lucy memukul jempolku. Semua akan membaik. Semua akan baik-baik saja. Kau meninggalkan pohonmu untuk diriku. Aku penyembuh. Itu sumpah tugasku. Kau tahu, mungkin aku tidak perlu menebang pohon itu. Yang baru akan muncul jika kita abaikan. Jangan! Aku tadi di sisi lain desa. Aku mengecewakan pohonku. Aku mau menunjukkan sesuatu. Lucy dan aku tidak enak hati tentang kejadian itu. Jadi, kami membuat ini. Aku mungkin penyembuh. Tapi hari ini, kau menyembuhkan jiwaku. Masih ada tiga batang dan satu balok sebelum makan siang. Dia akan kusembuhkan. Tapi nanti, mungkin setelah makan siang. Wow, lihat apa yang kita temukan di sini. Sepertinya jerangkong lemah. Aku, aku menemukan bom. Ya, bom kita. Kau main-main dengannya, kami akan main-main denganmu. Sial, berikan itu jerangkong. Kau lebih baik lari jerangkong, Cil. Kami mengejarmu. Angsa terbang ke selatan jauh lebih awal tahun ini. Tolong awasi balon pesta itu selagi aku mengurus angsa ini. Tengkorak penerbang itu berpikir kita ini siapa? Tukang parkir balon. Perlengkapannya bagus. Herc, balon ini adalah takdir kita. Mari bawa ke pertempuran. Kisah ini akan diceritakan oleh orang barbar turun-temurun. Oke, pertama itu mencuri. Dan kedua, balon terbang tinggi. Dan kita tidak pernah lebih tinggi dari, kau tahu, kepala kita. Hanya tantangan, Herc. Kau tahu kan siapa yang akan mengatasi tantangan? Pahlawan. Hei, apa? Pembajak balon! Pemana? Turunkan mereka! Oh, mana? Ingat, teman. Kau tidak di dalam balon. Kau ada di dalam legenda. Oke, sekarang kita bisa santai. Naga! Cari pena, Herc. Karena hari ini kita menulis sejarah. Dan bab ini disebut, Pembunuh Naga. Lempar! Rocky, aku rasa kita tak sesat. Hmm, cerita berubah menuju kejayaan yang lebih besar. Desa gila macam apa itu? Jika lawan berani mengajak kita bertempur, kita tak akan berbelas kasihan dan menghancurkan mereka. Hei, halo semuanya. Apa kabar? Kami orang barbar dari klan penunggang babi Bahterahila. Kami tidak ingin mencelakai kalian. Panjirmu, bersiaplah di gilas! Oh, oh, oh. Wow, hey, ayolah. Apa itu? Para putri kecewa, karena Anda lupa ulang tahun mereka. Oh, aku pikir itu rabu depan. Putri remaja tak akan pernah memaafkan orang tua mereka. Kecuali memberi mereka hadiah kejutan seperti balon perang legendaris. Oh, Britney dan Tiffany akan suka. Anak-anak ada hadiah dari ayah. Ayah! Itu balon. Itu hadiahnya. Bagus. Karena punyaku bau. Bagaimana cara kerjanya? Ehm, nyalakan api ke kanan. Atau mungkin ke kiri. Huls! Ehm, aku yakin mereka akan kembali. Kendaraannya asik. Ehm. Ah, kau beruntung benteng raja berutang budi padaku. Rocky, Hurt, kalian kufonis mengisi pasir semua peti mati jebakan jerangkong. Nantinya cicit kita akan membicarakan ini sebagai petualangan heroik lainnya. Oh, wow. Gerobak rampasan. Ada banyak rampasan di sini untuk mengubah hidup kita selamanya. Kau tahu, kita bisa bagi-bagi sendiri di antara kita. Mencuri gerobak rampasan itu pidana. Lebih buruk dari memakai penyapu udara sebagai pengering rambut. Itulah kenapa kita tidak tertangkap. Kita harus ikuti satu aturan. Jangan beli barang yang mewah. Tidak adek mengalahkan bau bari baru itu. Wow, keren. Itu siapa yang lewat? Wow, keren sekali. Kampan sekali. Apa yang kubilang soal terlalu pamer? Aku mau barang bagus. Aku layak mendapatkannya. Tidak, jangan. Keren, kau akan membuat kita semua tertangkap. Oh, kata goblin yang membeli babi bling buat diri sendiri. Moncong sekop, kenal pot ganda, dan bokong berpegangan. Aku punya alasan yang baik. Aku goblin seraka. Lagi pula, apa yang kau bawa di karut itu? Bagian busur X, kau gila. Kenapa kau tidak tempel tanda masuk penjara di kepalamu saja? Busur X, kau tidak akan ku kembalikan. Babiku akan ku simpan. Menyerahkan dekorasiku seperti menyerahkan jiwaku. Aku akan tertangkap. Mau... Tahu... Apa yang telah kulakukan? Aduh... Ya ampun, minggir. Aku senang kita melakukan hal yang benar. Menjual barang, mengembalikan rampasan. Ya, aku tidak peduli dengan kata orang tentang seraka. Aku pikir itu hal yang buruk. Mungkin jika gerobak rampasan kembali, mereka tidak akan menghajar kita. Kalian bisa memimpin jalan. Kata orang, banyak hal yang mengerikan tentang goblin. Tapi kau baik. Sudahlah, terima kasih. Sampai jumpa, pecundang. Suwi! Ini dia, jerangkung kecil yang bermain bom yang bukan miliknya. Teman baruku, boleh ikut main? Tentu. Makin banyak, makin ngeri. Aku punya masalah dengan orang yang menindas temanku. Akan lebih mudah bagiku pulang tanpa bomnya. Masih ada tong-tolol ini di punggungku. Entah kenapa. Baiklah, jerangkung. Jaga dirimu. Ya, baiklah, monstro. Kesini, anak-anak. Sekarang, ayo kita lihat lautan yang orang tak pernah masuk. Halo, ada apa? Lututku terluka. Kepalaku juga copot. Hah? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!